Intro Saudara terima aset rumah apung tambah klorok dari Kementerian PUPR Wali Kota Semarang ajak masyarakat untuk ikut merawat dan memanfaatkan rumah apung bagi kepentingan bersama Pasalnya sejak dibangun tahun 2016 warga tambah klorok sudah memanfaatkan rumah apung Untuk pertemuan rutin maupun kegiatan keagamaan Intro Kementerian PUPR melalui Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Selasa siang resmi menyerahkan rumah apung yang dibangun tahun 2016 Ditambah klorok Semarang kepada pemerintah kota Semarang Penyerahan rumah apung yang dibangun menggunakan anggaran sekitar 1 miliar ini Sebagai bentuk kepedulian Kementerian PUPR kepada warga tambah klorok yang sering terimbas banjir air pasang Rumah apung yang difungsikan sebagai tempat pertemuan maupun tempat bermain anak-anak ini Selalu resmikan diserahkan oleh Kementerian PUPR akan melakukan pembenahan agar bisa lebih bermanfaat bagi warga tambah klorok Semarang Wali Kota Semarang mengaku perlu adanya penambahan untuk memberikan kenyamanan pada warga serta anak-anak Yang memanfaatkan rumah apung sebagai tempat untuk pertemuan dan bermain Setelah diserahkan harus dipercantik karena ini kan masih kosong nih hanya ada di atas perpustakaan Tapi kan zaman sekarang ini kan digitalisasi Saya minta yang pertama ada wifi ini kan tidak ada Jadi ya orang mau ke sini paling yang datang anak-anak yang mau cuma baca lihat foto-foto apa buku-buku yang anak-anak saja Tapi yang lainnya kan tidak bisa dipermanfaatkan Dan yang kedua juga perpustakaan ini juga jangan hanya buku saja Ini buku itu aplikasi yang orang bisa baca Sementara itu Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Kementerian PUPR mengaku Pembangunan rumah apung yang berada di tambah klorok ini disesuaikan mengikuti elevasi air saat terjadi pasang surut air dan tahan gempa Pasalnya kawasan tambah klorok yang sering tegenang banjir air pasang Rumah apung sangat bermanfaat untuk menggelar kegiatan rutin pertemuan maupun tempat bermain anak-anak Ini keunikannya memang struktur ini bisa mengikuti elevasi air dan anti gempa Dan satu lagi kelebihannya maintenance-nya sangat murah Setelah menerima penyerahan rumah apung ini Wali Kota Semarang memerintahkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mempercantik kondisi rumah apung Selain melakukan penambahan jaringan digital Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan pemenahan agar bisa berfungsi sebagai destinasi wisata bahari di kawasan tambah klorok Semarang Heri Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah